Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Rasul Paulus menunjukkan kunci keselamatan, yakni pertama pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan kedua kepercayaan akan Yesus yang hidup, Yesus yang dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Saudara-saudari mari kita pegang teguh kunci keselamatan yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus telah hidup juga seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan kepercayaan iman bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Alleluia, 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 Kristus jaya, Alleluia. Bangkitlah Tuhan dari kubu, maut dosa dilapu. Alleluia, Alleluia, Kristus jaya, Alleluia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Rp. Mengawali perayaan Ekaristi hari ketiga dalam Oktav Pasca ini, mari kita dengan rendah hati mohon kerahiman Allah agar batin kita, mata hati kita mampu melihat dan mengenali kehadiran Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Kita hening sejenak. Mari kita bersama-sama mohon kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para maleka dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan pascah. Bimbinglah kami dengan rahmat surgawi, agar kami memperoleh kebebasan sejati, yakni bergembira di dunia dan bersuka cita di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Tuhan kami, yang bersama dengan Jikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah para Rasul Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, mereka, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka-cita karenanya. Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampalah olehnya dua orang malaikat berpagaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggut taman. Maka ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rapuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, menjawab pertanyaan kedua malekat. Maria Magdalena berkata, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudari, sebuah sabdaan yang sangat personal, diucapkan oleh Maria Magdalena, Tuhanku. Dia tidak katakan Tuhan telah diambil orang. Tidak. Dia katakan Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Inilah yang saya sebut dengan sabdaan yang sangat personal. Ia menyebut Yesus sebagai Tuhanku. Di balik sabdaan itu, Maria Magdalena memiliki cinta yang intens. Cinta yang dihidupi terus menerus, sehari demi sehari, makin kuat, makin besar. Dinyatakan kepada Yesus. Dan selain itu, sahabat itu juga menunjukkan kualitas iman dalam diri Maria Magdalena. Dan iman inilah yang menyelamatkan dia. Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Roma, bab 10, ayat 9, mengatakan demikian, Jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Rasul Paulus menunjukkan, kunci keselamatan, yakni, pertama, pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, dan kedua, kepercayaan akan Yesus yang hidup, Yesus yang dibangkitkan oleh Allah, dari antara orang mati. Saudara-saudari, mari kita pegang teguh, kunci keselamatan, yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus telah hidup, juga seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, dan kepercayaan, iman, bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha pengasih engkau selalu mendampingi umatmu, berkat ekaristi yang telah kami sambut ini. Semoga kami semakin beka akan kehadiranmu dalam setiap langkah menuju keselamatan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, bergilah dalam damai, misal sudah selesai. Alleluia. Alleluia. Syukur kepada Allah. Alleluia. Alleluia.